Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, sebelum kita mulai praktikum gerhana Marilah kita siapkan alatnya Yang pertama yaitu Bola kasti sebagai bumi Yang kedua, bola mekel sebagai bulan Dan yang ketiga, langku senter sebagai matahari Nah, jika sudah disiapkan Marilah kita melakukan gerhana yang pertama Yaitu gerhana matahari Pertama-tama kita posisikan Bola kasti dan bola bekel Pada satu garis lurus Dimana bulan merupakan sebagai saklis dari bumi Yang beresolusi menelilingi bumi kita Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan Terletak di antara bumi dan matahari Sehingga matahari itu mengenai bulan Dan dapat dilihat di sini Sebagian bungi menjadi gelap Nah, yang tidak terkena matahari ini adalah Daerah yang terkena dampak gerhana matahari Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya proses terjadinya Gerhana bulan Berhala bulan terjadi ketika posisi bulan Terletak di antara bulan Dan matahari Dapat dilihat di sini Cahaya matahari mengenai bumi Dan mengakibatkan dua perubahan Yaitu bagian yang terkena cahaya matahari ini mengalami siang hari Dan yang tidak terkena cahaya matahari ini mengalami malam hari Nah, dapat dilihat di sini Dapat dilihat di sini Bulan posisinya seperti ini Tidak terkena cahaya matahari sama sekali Sehingga terjadilah gerhana bulan Kami dari kelompok 3 Sekian dari kami Semoga bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih telah menonton!